Dia kembali, dia kembali, Indonesia, Indonesia, dari belu. Pengamat sepak bola asal Indonesia, Roni Pangemanan, sebut Justin Hoopner dipastikan jadi warga negara Indonesia, WNI, pekan depan. Pria yang akrab di Sapa Bung Ropan itu juga memastikan bahwa sang back Wolverhampton Wanderers U21 tersebut akan ikut bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Untuk Justin Hoopner saya ucapkan selamat, pekan depan dia sudah bisa menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk bermain di jantung pertahanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bahkan, Justin juga bisa bermain di Piala Asia U23 2024 di Qatar, kata Bung Ropan. Justin Hoopner dipastikan akan membela timnas Indonesia di level senior walaupun masih muda. Karena dipastikan pekan depan dia sudah selesai semua pemurusannya proses naturalisasi, dan dia bisa didaftarkan ikut di Piala Asia 2023 di Qatar dari tanggal 12 Januari sampai tanggal 10 Februari tahun 2024. Tambahnya, beberapa pekan sebelumnya, proses naturalisasi Justin Hoopner memang sudah masuk tahap akhir usai berkasnya diterima DPR RI. Back tengah 20 tahun itu tinggal menunggu keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia, Joko Widodo, dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. PSSI pun mendorong agar surat kepres bisa diteken Presiden RI, Joko Widodo, pada pekan ini. Rupanya, upaya PSSI membuahkan hasil. Bung Ropan menilai proses naturalisasi Justin Hoopner terbilang sangat cepat. Ini tentu menjadi kabar gembira karena Erik Thohir selaku ketua umum PSSI terus mendorong proses naturalisasi ini. Sehingga tahapan demi tahapan Justin Hoopner ini cepat. Karena sebelumnya kan dia sudah diketop di DPR RI, tinggal tahap akhir ini, jelas Bung Ropan. Sekarang, dia tinggal mendapatkan tanda tangan Presiden Jokowi. Pekan depan diperkirakan sudah ada di Pak Jokowi sebenarnya. Kemudian nantinya akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, imbuhnya. Sebab demikan, Bung Ropan memastikan bahwa Justin Hoopner sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar dari tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Di mana, Timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sehingga Justin bisa didaftarkan di Piala Asia 2023. Karena untuk masuk nama-nama pemain di Piala Asia 2023 ini sudah harus sudah masuk pada tanggal 10 Desember tahun 2023, pungkasnya.